selamat menikmati untuk membuka kesempatan teman-teman yang ingin konsultasi tentang brand, terutama brandnya apabila sudah berbekal plester benang gusut sama ceplok telur ya jadi 2-3 hari yang lalu saya posting tentang apa itu positioning dan bagaimana membuat positioning semudah menempel plester begitu saya juga membuat postingan tentang brand blueprint bagaimana membuat brand blueprint semudah mengambar benang gusut yang ketiga adalah bagaimana membuat ide dari konten semudah ceplok telur ya jadi ini adalah beberapa ini yang saya siapkan ya lampunya terlalu terang tadi saya silau oke tadi ada yang coba mau masuk sudah ada yang mau masuk oke kita tunggu Mbak Melinda Andoyo apa yang mau dikonsultasikan ya masih mencoba untuk connect ya nampaknya 2 hari ini memang bermasalah dengan koneksi ya setiap kali ada tamu yang mau masuk itu seleskali apa-apa ya ini juga kesulitan untuk masuk oke saya jelaskan sekali lagi bahwa beberapa hari yang lalu saya posting postingan tentang positioning kemudian brand blueprint dan ide untuk konten atau copywriting ya tiga itu saya masukkan dan kemudian saya kasih jembatan kodenya atau memudahkan mengingat yang pertama adalah membuat positioning semudah menempel plaster di kepala yang kedua membuat brand blueprint semudah menggambar benang kusut dan yang ketiga adalah membuat atau mendapatkan ide untuk konten semudah ceplok telor bagi yang belum memahami saya persilakan untuk ikut atau menjadi follower saya dan membaca postingan saya yang tiga itu ya yang pertama adalah plaster yang kedua benang kusut yang ketiga ceplok telor kalau Anda tidak baca postingan saya Anda tidak akan paham kalau saya pakai istilah-istilah itu itu adalah jembatan kuldi atau istilah yang memudahkan Anda untuk mengingat bagaimana membuat brand positioning kemudian bagaimana apa namanya bagaimana membuat brand blueprint dan bagaimana mendapatkan ide untuk konten baik saya masih menunggu teman yang ingin join untuk berkonsultasi dengan saya konsultasi yang saya masuk adalah Anda login lalu Anda minta untuk live bareng Pak P kemudian Anda sudah siap dengan brand positioning brand blueprint dan ide untuk konten ya jadi saya masih menunggu nanti setelah itu baru saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihajukan dari teman-teman karena pemahaman dari teman-teman tentang konsultasi itu ya nanya konsultasi tidak selalu harus berupa pertanyaan ya bisa juga konsultasi itu berupa ya semacam kayak mentoring ya jadi ini kesempatan ada nih sebenarnya jadi saya buka kesempatan siap sore sampai dengan hari minggu ya karena hari Senin saya sudah sibuk membuat workshop untuk copywriting ini ini juga perlu saya jelaskan bahwa workshop copywriting saya akan berbeda dengan workshop copywriting yang dilakukan oleh teman-teman yang lain mengapa karena karena workshop copywriting saya itu meliputi tujuh langkah untuk membuat sebuah plan ya jadi triknya bagaimana ya silahkan mbak ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam saya dari cengkai pala pak ini classernya itu minum cengkai pala adalah minuman rempah dan rimpang yang rasa buah itu positioningnya ya oke tunggu yangnya satu saja tapi kalau bisa langsung membedakan dengan pesaing anda ya itu pak yang lah karena yang lain itu tidak ada yang rasa buah gitu yang rasa buah saja yang lain tadi apa tadi yang lain itu kan maksudnya produsen minuman rempah dan rimpang yang lain itu tidak ada yang menggunakan rasa buah saya lihat itu tidak ada gitu pak oke karena rasa buah rasa oke rasa buah itu memang membedakan langsung membedakan dengan pesaing satu yang kedua berapa lama pesaing akan mengikuti anda nah itu nanti harus ini lagi pak apa namanya mencari lagi gitu pak jadi apa ya kata pak bi itu pintunya gitu ya jadi kalau anda kan sekarang kategorinya adalah minuman kesehatan yang terbuat dari apa tadi rempah dan rimpang rempah dan rimpang itu banyak orang-orang yang ikutkan itu berarti anda adalah apa produk anda adalah minuman kesehatan rempah dan rimpang ya iya yang mempunyai rasa buah ada berapa macam rasa buah ada dua pak sampai detik ini ada dua kalau dalam waktu seminggu pesaing anda bisa bikin rasa buah anda ngapain saya saya sudah siap dengan rasa buah ketiga dan keempat oke karena begitu rasa buah ketiga keempat dan kelima disiapkan itu gak penting lagi buat konsumen kalau pesaing sudah bisa membuat rasa buah satu gitu jadi harus hati-hati ya pak ya jadi rasa buahnya harus spesifik nih rasa buah pala rasa buah maja rasa buah maja buah maja itu kayak apa rasanya ya gitu ya oh kayak gini gitu jadi jangan begini kalau rasa buah jeruk pesaing tinggal ngambil jeruk peras jadi ya kan rasa buah pala pesaing ngambil pala peras jadi iya kalau rasa buah surga pernah merasakan gak atau rasa buah rasa buah gunung lawu buah gunung semeru nah pesaing gak punya mau ngikutin susah jadi yang itu jangan sembarangan yang karena kalau ada bisa orang lain pasti bisa pilih yang anda bisa orang lain tidak bisa ya kayak yang yang dipilih prosesnya memang apa namanya makanya saya launchingnya menunggu sampai ketemu yang yang uniknya itu atau sambil berproses keluar dulu gitu pak gini nanti konsultasi lanjut sama saya lewat Jabri aja karena diumum nanti ketahuan sama pesaing ya betul makanya itu saya juga gak berani maksudnya saya gak bisa menyebutkan buahnya ini gitu kan ya ya oke gitu jadi nanti penangkusutnya ingat apa merknya mbak cengkeh pala merknya cengkeh pala ya cengkeh pala karena cengkeh pala itu juga sesuatu yang gak bisa didaftarkan di haki oh gitu kenapa karena cengkeh itu apa namanya cengkeh itu umum ya pala juga umum gak bisa didaftarkan ya jadi lain kali kalau mau bikin merk ya 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 anda konsultasi dulu sama sama online jadi di online itu ada anda bisa tanya apakah pendaftaran merk ini bisa apa gak waktu saya cek di haki itu belum ada yang cengkeh pala pak tapi kalau cengkeh apa cengkeh apa itu ada gitu pak oh gitu jadi bisa ya ya ada sudah sudah didaftarkan sudah didaftarkan belum jadi kalau mau usaha kalau modalnya usaha itu lebih dari 3 juta lebih baik 3 juta itu dipakai buat mendaftarkan merk dulu oh gitu karena itu adalah payung hukum dari usaha kita jangan sampai udah terkenal udah maju terus orang lain yang pegang patentnya pegang hakinya nanti kerepotan anda ya oke saya ingin cukup ya terima kasih ya nanti oke baik ya assalamualaikum assalamualaikum ya baru satu siapa lagi mau masuk nah itu namanya konsul kalau tanya jawab itu bukan konsul ya oke sahabat jakartaku request sangat sore pak bi selamat sore adek ya gimana gak tau ini pak bi saya untuk brandnya ingin konsultasi brand pak bi ya saya jualan bumbu bumbu bali pak bi bumbu kemasan yang asli bali seperti yang pak bi kasih lihat di gininya di postingannya saya yang asli bali itu khusus mengkhusus tentang bumbu ayam B7 pak bi ya suaranya hilang suaranya hilang ya sebentar ya ya halo halo kedengeran pak bi halo ya kedengeran halo halo ya halo ya kedengeran pak bi kedengeran silahkan saya jualan jualan bumbu bali pak bi ya lebih spesifiknya ke bumbu ayam bumbu ayam B2 yang khas bali gitu ya ini belum belum sih launching saya mau baru bikin di rumah saja belum saya pasarkan biar gak salah brandingnya biar gak salah brandingnya tetapi postingan yang pasarkan biar gak salah brandingnya salah brandingnya tetapi ya silahkan ya itu saya brandingnya nama usahanya nama usahanya sumbu rempah nusantara produk lebih spesifiknya untuk IE Bum Basel untuk ayam B2 yang khas bali gitu ayam betutu ada yang gak khas kali gak ya semuanya sih ayam B2 semuanya dari bali yang khas memang dari bali sambal matah sambal matah jadi apa yang mau ditanya yang mau ditanyakan tentang brandnya itu tentang position brandnya sebenarnya untuk pemakaian dari bumbu genep itu bumbu bisa di aplikasikan ke semua ke semua jenis makanan gitu jadi tapi saya mengambil spesifik yang ke untuk ayam B2 nya saja begitu gini ini dipenai dulu cara berpikirnya ya jadi produk itu dibuat di dapur ya brand dibuat di benak konsumen ya 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 udah ya udah nah sekarang bagaimana apa yang anda mau agar konsumen itu mencatat di kepalanya itu ayam betutu anda punya ini bumbunya gitu ini bumbunya ya ini bumbunya apakah yang lain tidak punya bumbu ayam betutu juga punya punya kan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh orang lain itu apa dicari dulu itu oh gitu ya satu-satunya yang tidak dimiliki berarti hanya saya sendiri yang punya begitu tidak bisa di duplikasi begitu ya betul ya ngerti ya misalnya ayam betutu ini ya di kampung anda dari mana saya dari Ubut dari Ubut ya memang di Ubut ada gak yang bikin ayam betutu di Ubut ada gak yang bikin ayam betutu juga banyak jadi jadi kalau anda bilang ayam betutu dari Bali itu pesaingannya sak Bali tapi kalau ayam betutu dari Ubut pesaingannya sak Uput itu banyak yang satu-satunya itu apa misalnya nih misalnya ya ya ayam betutu cemani ayam cemani ayam hitam ayam hitam ada gak yang bikin ayam betutu hitam enggak sih cuma saya di bumbunya Pak Bi bukan di ayamnya sehingga dengan dengan steak ya saya yang saya bilang tadi saya jual bumbunya bukan ayamnya sehingga dengan adanya work from home siapapun yang pengen memasak ayam betutu bisa dilakukan di rumah karena semua yang jualan ayam betutu itu tidak rela menjual bumbunya jadi saya yang jual bumbunya itu perbedaannya saya bukan jual ayamnya saya jual bumbunya Pak Bi ya paham saya paham ya ya makanya ya saya mau bumbu anda apa keistimewaannya ya terbuat dari minyak kelapa sama dipergunakan dengan basa genep dan basa gini basa wangin gitu itu yang lain yang lain sama gak yang lain biasanya biasanya hanya menonjol dari segi pedasnya saja jadi rempah-rempahnya itu rempahnya tidak terlalu menonjol jadi seperti ayam betutu gili manu itu yang menonjol cuma rasa pedasnya saja saya ingin menonjolkan memang rempah-rempah dari wanginan basa wangin namanya dari Bali itu Pak Bi ya oke jadi anda anda positioningnya adalah satu-satunya yang jual bumbu rempah ayam betutu ya gitu yang praktis yang itu yang praktis yang dikemas praktis begitu Pak Bi yang lain jual bumbunya gak ya jual juga jual jual ada yang jual juga nah yang membuat anda beda itu apa yang membuat beda ya itu rempah-rempahnya itu waso wanginnya gitu saya lebih menonjolkan wanginnya gitu ya jadi ayam betutunya merknya apa sumbu rempah bumbunya sumbu rempah namanya sumbu rempah jadi ingat sumbu rempah ingat apa ingat sumbu rempah ingat ayam betutu gitu kalau kalau ingat yang kalau ingat ayam betutu ingat apa ya ingat bali itu harus nyampur harus nyampur jadi ingat sumbu rempah ingat apa ingat apa ingat sumbu rempah kan gitu ya Nah kalau Anda Berpegangan Kepada kelebihan produk Anda harus berhitung Waktu berapa lama Pesaing Anda Bisa mengikuti Produk Anda Kalau waktunya Sebentar Artinya peluang Anda Untuk dikenal Itu cuma sebentar Ya Jadi bikin sesuatu Kalau Sesuatu yang Kalau sifatnya fisik Yang susah dicari bahan bakunya Misalnya gitu Sehingga Pesaing tidak bisa mengikuti Tapi kalau misalnya Apa namanya Yang Yang membuat Satu-satunya itu Dirasa Maka mau tidak mau Anda harus Melakukan tes rasa Dimana-mana Jadi Yang pertama Bisa dicari dari Fisiknya Seperti Bahan bakunya Yang sedikit Atau Hanya tersedia Limited Begitu Atau Dirasa Gitu ya Kalau Kalau Enggak ada Maka hanya mengenakan rasa Anda terpaksa harus Nyetak Bumbu Seribu Bici Disebarkan Ke seribu orang Gratis Kita berharap Sepuluh persennya Menjadi pelanggan Anda Oh gitu Kalau bermain Dirasa Baru Baru rasa itu Akan menjadi Brand Identity-nya Anda Identitas Rasa dari Dari Bumbu Apa tadi Bumbu rasa Tadi ya Merknya Sumbu Rempah Sumbu rempah Itu Identitasnya Dirasa Tapi orang Harus Dikasih Sample Sampling Sampling Dulu ya Sampling Gak bisa dengan Ngomong-ngomong aja Gak bisa Harus Coba dulu Baru beli Oke Ya Terima kasih Ya Terima kasih Teman-teman Yang lain ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih